Ketika daftar Bansos melalui aplikasi cek Bansos, baik secara mandiri ataupun mengusulkan, kapan bisa di ACC? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosial di mana pun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali akan memberikan informasi ketika kita daftar Bansos, baik itu melalui aplikasi cek Bansos, ataupun secara mandiri, ataupun mengusulkan, ini kira-kira kapan di ACC? Nah, nanti kita akan bahas untuk menemukan jawabannya di kesempatan kali ini, teman-teman ya. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya, namun seperti biasa teman-teman ya. Yang baru saja bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar tidak terlewatkan informasi penting, khususnya tentang Bansos, atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah, yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, semoga hasil selalu dilancarkan resikinya, dan dimudahkan segala urusannya, amin. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya, karena ini banyak yang bertanya ya di kolom komentar, masalah tentang pendaftaran ini, berikut ini jawaban bagi kebanyakan KPM yang menanyakan statusnya, ataupun kapan bisa di ACC ketika daftar Bansos melalui aplikasi cek Bansos, baik secara mandiri, ataupun mengusulkan. Nah, bahwa tidak semudah membalikkan telepah tangan, teman-teman ya. Itu untuk mendapatkan persetujuan Kementerian Sosial RI itu, itu banyak faktor yang harus diketahui oleh KPM semuanya. Nah, untuk faktor yang pertama, yang mengajukan itu ratusan juta orang ke se-Indonesia, teman-teman ya. Jadi, ingat ratusan juta se-Indonesia itu. Kemudian, poin yang kedua, data itu memang harus dahulu ke dalam DTKS, dan berstatus layak, bukan status tidak layak ya. Nah, kemudian poin yang ketiga, untuk bisa dapat Bansos setelah semua proses dilalui, nah, itu butuh waktu untuk ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya, poin yang keempat, ini banyak kejadian ya, ada yang dari dulu hingga kini belum ada kepastian, ada yang baru beberapa bulan sudah ditetapkan sebagai penerima, bahkan, ada yang hingga 1-3 tahun baru dapat ditetapkan sebagai penerima. Tidak menutup kemungkinan juga, baru ditetapkan ketika ada kuota yang kosong. Nah, selanjutnya, poin yang kelima, ini tidak bisa proses berjalan instan, teman-teman ya. Semua itu butuh waktu, tidak ada kemungkinan berusul atau daftar, terus saat pencairan pasti dapat. Kemudian, poin yang ke-6, itu terkadang ketika disetujui pun, ada yang sebagian belum menjamin, sudah pasti lancar terus ya, cair. Karena hanya dimasukkan sebagai kuota pengendapan saja. Nah, jadi intinya, KPM siapapun, dimanapun, mau daftar lewat desa, ataupun lewat aplikasi Cek Bansos, baik mandiri, ataupun didaftarkan, itu semua tergantung faktor rejeki KPM masing-masing ya, yang menentukan dalam hal ini. Jadi, bukan desa, bukan pusat, melainkan rejekinya masing-masing ya. Nah, jadi itulah, untuk jawaban bagi teman-teman yang banyak bertanya, kenapa pendaftaran saya belum diterima ya, padahal sudah selama mendaftarkan di aplikasi Cek Bansos, ataupun di usul sanggah ya. Nah, kemudian juga yang secara offline ya, melalui usulan dari pemerintah setempat ya, mungkin dari RT RW ataupun kelurahan, juga sama, belum di ACC. Ya, itu jawabannya ya. Masih banyak faktor yang sehingga, sehingga untuk diterima itu tidak secepat yang kita bayangkan ya. Nah, jadi minimal kita daftar terlebih dahulu, kalau data-datanya kita itu tidak bermasalah, dan kita mungkin tinggal nunggu, nanti ada kuota kosong, insya Allah akan diterima, dan ditetapkan sebagai penerima bantuan program keluarga harapan, atau bantuan penganon tunai, ataupun BPNT. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di informasi saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.